Begitu banyak nikmat yang Allah SWT berikan setiap harinya. Memiliki jiwa serta raga yang bugar, menghirup udara yang segar, atau sekadar berkedip mata, dan berkesempatan jelajahi pesona indah ciptaannya yang membuat hati bergetar. Maka tak ada alasan untuk kita tak bersyukur, karena sejatinya apa yang diturunkan Allah SWT pada manusia berkaitan dengan sifat-sifatnya. Arahman, Arahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perjalanan midah masih ditemani Syahza. Eza, kita kan udah ke desa yang isinya hampir rumah gadang semua. Terus juga kita udah ke istana yang okorannya gadang. Oh, di Bukit Tinggi apa sih gadang? Nah, kalau di Bukit Tinggi, kamu belum usah kalau belum ke jam gadang. Yup, benar sekali. Bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda ini memang sudah jadi simbol kebanggaan warga Bukit Tinggi. Memiliki tinggi 26 meter ini, jam gadang berdiri kokoh di tengah Taman Sabainan Alwi. Yang dianggap sebagai titik sentral atau titik nol kota yang sempat menjadi ibu kota Sumatera Barat ini. Emit, saya enggak kalau jam gadang ini itu enggak dibikin pakai semen, beton, malah dibikin pakai putih telur. Pasti sama batu kapur. Oh iya? Wow, itu bisa ke atas enggak sih juga? Bisa. Yaudah yuk. Bangunan jam gadang ini memiliki empat tingkat. Tingkat pertama merupakan ruang petugas, tingkat kedua tempat bandul dan pemberat jam, tingkat ketiga tempat mesin, dan keempat merupakan puncak menara. Dan dari puncak jam gadang ini, kita bisa melihat personal landscape dan perkotaan sekaligus kesibukan warga Bukit Tinggi. Hmm, puas jalan-jalan di pusat kota Bukit Tinggi, perut midah mulai keroncongan nih. Saatnya menjelajah kuliner khas Sumatera Barat yang melegenda. Tak lain data bukan? Nah, sti kapal. Harumnya, saat memasuki warung nasi kapal ini, semerbak aroma gurih sukses membuat perut midah semakin lapar. Jadi gimana midah? Rasa nasi kapalnya enak? Hmm, udah pasti jelas enak. Dan itu kayaknya di bumbunya lebih berasa, terus santannya juga lebih berasa, rempah-rempahnya juga lebih berasa, lauknya juga lebih banyak. Dan aku baru nyobain satu lauk ini nih, apa namanya? Ini usus dalamnya ada telur sama santan. Hmm, sama telur sama santan ya. Ini erat banget nih. Dan uniknya lah, bedanya nasi kapal sama nasi tandang itu di rendang ayamnya. Jadi nasi kapal itu gak ada rendang daging. Melihat aneka lauk pauk yang tersaji dalam menu nasi kapal, rasanya ingin cicipi semua. Eits, tapi hati-hati kolesterol ya. Menyatap nasi kapal di tempat asalnya memang beda. Rasanya nikmat, tiada tarang. Alhamdulillah.